Pemerintah daerah bersama Kementerian Agama di Kabupaten Moro Jambi melepas keberangkatan 74 jamaah calon haji asal Kabupaten Moro Jambi pada Sabtu pagi. Prosesi pelepasan jamaah calon haji kelompok terbang 11 tersebut turut dihadiri oleh unsur verkopimda di Kabupaten Moro Jambi. Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Moro Jambi, Bu Hri, melepas keberangkatan 74 jamaah calon haji asal Moro Jambi di halaman depan Gor Kota Baru, Kota Jambi. Prosesi pelepasan jamaah calon haji kelompok terbang 11 ini juga turut dihadiri oleh unsur verkopimda di Kabupaten Moro Jambi. 74 jamaah calon haji asal Kabupaten Moro Jambi ini tergabung dalam kelompok terbang 11 yang keberangkatannya melalui embarkasi antara Jambi. 74 jamaah calon haji tersebut terdiri dari 34 jamaah laki-laki dan 40 jamaah perempuan yang berasal dari 4 kecamatan yakni kecamatan Sungai Bahar 22 orang, Bahar Selatan 21 orang, Bahar Utara 4 orang, dan kecamatan Mestong 10 orang. Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartono berharap para jamaah calon haji Moro Jambi ini dapat menjadi haji yang mabrur. Dirinya juga berharap para jamaah calon haji Moro Jambi selamat hingga pulang kembali ke Indonesia. Jambi Budi Hartono Jambi Budi Hartono. Jamaah calon haji Moro Jambi ini diberangkatkan menggunakan 3 unit bus menuju asrama haji embarkasi Jambi. Keberangkatan mereka dikawal ketat oleh pihak kepolisian dari Polres Moro Jambi. Jamaah calon haji asal Moro Jambi terlebih dahulu akan menginap satu hari di asrama haji embarkasi Jambi sebelum keesokan harinya diterbangkan ke Mekah transit melalui Batam. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.